Kejaksaan Kota Pare-Pare, Sulawesi Selatan dibantu Kejaksaan Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat menangkap terdakwa korupsi yang menjadi buron selama hampir 9 tahun. Terdakwa atas nama Mubasir ditangkap dalam Tenda Pengungsian Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat pada Kamis 28 Januari 2021 petang. Hal ini disampaikan PLT Kajari Kota Pare-Pare Prima Budi saat ditemui di Tenda Pengungsian Mamuju, Kamis 28 Januari 2021. Di lansir Kompas.com, Mubasir merupakan terdakwa korupsi di kantor pajak Pratama Kota Pare-Pare yang melarikan diri sejak 2012 ketika pengajuan kasasinya ditolak. Prima Budi mengatakan Mubasir didakwa merugikan negara sebesar Rp30 juta. Ia dikenakan dakwaan selama 1 tahun dan denda sebesar Rp50 juta dengan ketentuan apabila denda itu tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 tahun. Sementara itu, DPO kasus korupsi Mubasir mengaku selama 9 tahun ini ia kabur ke sejumlah daerah termasuk Palu dan Kendari hingga sampai di Kabupaten Mamuju. Saat ia kabur di Mamuju, ia pun menjadi korban gempa beberapa waktu lalu hingga akhirnya ia ditangkap pihak berwajib di Tenda Pengungsian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!